Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang saat ini ada di Indonesia Kali ini jam 12.15 menit Habis saja launch, habis makan siang dan ini istirahat Nanti jam 1 start kerja lagi Saat ini, sekarang ini bulan Oktober tanggal 17.20 Di luar sana kita lihat Di Kanada sekarang ini musim winter Yaitu mulai banyak angin berembus Dan seminggu ini suhu sudah sempat 3 derajat Bahkan kemarin 3 derajat celcius Hampir minus, tapi belum minus Mungkin winter sampai 2 atau 3 bulan Nanti Desember sudah mulai turun salju Oke, kalau dulu saya mengupload keterangan Bagaimana tanaman timun Mini cute Atau Juga dengan timun besar Timun mini dan timun besar Namun sekarang saya akan Mengupload tanaman strawberry Kita lihat Ini tanaman strawberry Ada lampunya Beginilah Tanaman strawberry ini berumur sekitar Hampir 2 bulan Dan ini sudah mulai Memanen Kita lihat ini Betuk fisiknya Nah ini yang kurang bagus Ini yang kurang bagus Terlalu merah Terus ukurannya kecil Nah ini yang ukuran yang normal untuk di Packing Seperti ini Kita lihat Nah ini ukuran yang untuk di Konsumsi Yang di import Di ekspor Nah masuk packing Nah beginilah Ini banyak kereta Ini mereka pekerja Masih pada istirahat Inilah bentuk tanaman Ini pun dengan sistem Grain house Tanaman Menggantung Kita lihat bawahnya Seperti ini Nah saya akan tunjukkan Andal ini buahnya Seperti ini Kita lihat Belum begitu banyak Namun calon buahnya Sudah banyak ini Ini kita lihat Nah ini Oke Oke Dan saya akan memperlihatkan juga Sedikit Grand house kami Tuh Anda mungkin bisa lihat Itu Itu adalah Kalau bahasa Bahasa Jawa saya Saya memang dari Lampung Tapi saya keturun Jawa Jogja Nanti akan Saya lihatkan Inilah bentuk Grain house kami Oke Nah Mungkin teman-teman bisa lihat ini Kita lihat Ini Oke Ini adalah Kalau bahasa saya Ini adalah Rasta Atau Godong Gadung Nah Kita lihat Ini Ini belum ditanam Mungkin Minggu depan Karena Plantingnya Baby plantingnya Belum Siap Oke Ini ada Tawon Lebah Dia ikut Membantu penyerbukan Walaupun ini Di dalam Grand house Tapi tetap Memerlukan Yang namanya Penyerbukan secara alami Itu nyala Lampunya Kita lihat Oke Luas tanaman Strawberry Yang ada di tempat Saya ini Sekitar 6 hectare Dan Pola tanamnya pun Tidak sama Jadi selisih Satu bulan Jadi ini Nanti habis Masih ada Tanam Masih ada Yang lain Di petik Oke Bagi teman-teman Yang menyukai Channel saya Indahnya Bekerja di Kanada Silahkan subscribe Like Dan komen Tapi sarannya Jangan tanya Bagaimana Cara saya Bisa Bekerja ke Kanada Itu Tidak bisa Saya jawab Karena memang Prosesnya Sangat sulit Dan tidak Bisa diikuti Saya tidak Merekomendasikan Anda mengikuti Jejak saya Tapi kalau Anda Punya channel Punya Jalan Punya PT Yang bagus Silahkan Tapi jangan Mengikuti Jejak saya Jejak saya Enggak bisa Diturut lagi Karena banyak Teman-teman saya Yang juga tertipu Dari Kanada Salam NKRI Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh